Doaaah Kita ke ruangan dokternya ya Assalamualaikum Halo Halo Nah kita ketemu lagi nih sama dokter Dona nih Sekarang kita lanjutkan Selamat telak tahun ya Dona ya Dok Yang ke 13 tahun guys Jadi kita banyak promo nih guys disini sekarang Nanti kita spill terakhir videonya ya Mulai promonya banyak banget Ada yang untuk 50% all treatment Ada juga yang misalkan paket 3x bisa di atas 50% Jadi nanti selesai tindakan Bahkan premium yang rejura Itu semuanya kita 50% Jadi yang lumayan-lumayan di luar mahal Mudah-mudahan disini bisa dapat miring terus hasilnya juga lebih oke Kalau kayak tindakan yang eye treatment, peeling gitu Sama ya 20% juga Ternyata lu ambil paket di atas 50% Terus kita ada gift juga Jadi sehari ini, mulai hari ini Setiap pasien yang perawatan kita akan kasih tas lipat buat belajar Yang tuh nanti masing-masing dapet satu Tuh dapet merchandise guys Itu ada limitnya gak dok? Berapa orang? Kalau hari ini Oh hari ini semua Tanggal sampai tanggal berapa tuh dok? Kira-kira berapa berlaku? Pokoknya mulai startnya dari hari ini Nanti sehabisnya tas aja Tapi kita udah nyiapin banyak banget Insya Allah untuk di atas 200 pasien kita udah siapin Berapapun tuh treatmentnya Terus ini promo-promo ini berlakunya sampai kapan tuh dok? Sebenarnya promo ini berlaku sampai sebulan Cuma untuk pembagian giftnya tergantung berapa yang datang Tergantung dari ini ya Persediaan selama persediaan masih ada Tapi kalau ini promo sampai sebulan Sampai satu bulan November ini ya Nah oke deh Nanti di tangga-tangga tertentu ada lagi yang surprise Tiap bulan pasti ada sih kalau you donna ya dok Jadi kalau kulit kita itu Terdiri dari beberapa lapisan Di sini saya punya menekin untuk penjelasan kulitnya Nah kulit bagian atas itu yang ada bulu-bulunya nih Itu biasanya yang sering karena pakaian matahari Itu bagian atas Sering kita makeup pakai foundation, pakai caution itu di atas sini Nah kalau di bawah sini dia ada yang namanya pembulu darah dan lain-lain lah ya Nah kalau kita bersihkan muka yang nggak bersih Dia di sini akan jadi mengendap ke dalam dan menjadi jerawat Makanya kenapa kita membutuhkan yang namanya perawatan Kenapa perawatan itu dibutuhin? Karena dia untuk mengangkat kulit mati Kemudian mengecilkan flori Sama menghilangkan bekas-bekas bedak yang tadi pagi kita pakai Nah kalau saya sih menyarankan kalau misalnya emang mau pakai bedak Atau mau pakai cushion, foundation Itu harus paling minimal double cleansing di malam Kenapa? Kalau nggak dia akan masuk ke dalam Kemudian dia akan membuat beruntusan dan akhirnya bisa menjadi jerawat Makanya wajib banget kalau mau tidur dibersihin dulu mukanya Pakai micellar apa? Pakai yang double cleansing gimana dong? Double cleansing itu kalau di kita kita bisa pakai cleanser dulu Habis itu kita sambunan Habis itu kita tambahin toner di afturnya untuk meringkas flori setelahnya Kalau bisa disebut juga triple cleansing Tapi kalau misalnya nggak mau ribet Pakai aja cleansing solution punya Udonut Terus di usap, habis itu sabunan Habis sabunan di tap-tap lagi dengan cleansing solution Jadi dia kayak micellar water tapi namanya cleansing solution Kalau di kita produknya Cuma namanya aja ya Tapi kegunaannya sama dengan micellar Fungsinya sama untuk mengangkat sisa makeup Dan sisa debu yang kita udah siang-siang tuh banyak banget itu diangkatin kotoran Nah fungsinya treatment sendiri Kalau kita sering treatment Disini kan ada yang sarap, ada pembulu darah dan lain-lain Itu ketika kita massage semua ini akan menjadi relaksasi Akhirnya kulit akan menghasilkan beberapa elastisitas yang baik Kolagennya lebih baik Makanya kalau orang penawatan sama nggak itu beda banget hasilnya Dia akan lebih kenyataan Karena dia nutrisi dan mudah-mudahan juga Dari dalamnya juga ditambahin dengan air putih yang banyak Isi rahatan cukup Untuk hidrasinya ya dok ya Makasih ya dokter atas penjelasannya Sama